Dede, Imam Ali, Karamallahu Wajib, Ali bin Abi Talib, sepupu satu kalinya Nabi, anak mantunya juga Nabi, sahabat juga yang masuk ke Rafa Al-Rasidin. Nabi akui, Ali bin Abi Talib paling cerdas dari semua sahabat beliau. Ditanya, ya Ali, jika kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik ini yang ada di depan saya, kalau disodorkan kau iPhone 13 dengan kitab Durratun Nasih, kau pilih mana? Kitab Pencitraan Ali ditanya, Ali kau pilih harta atau ilmu? Dengan mantap, Ali menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu, ya Imam? Ada tiga kelihatan ilmu dibanding harta. Ada tiga keutamaan ilmu yang tidak dimiliki oleh kalau kau punya harta. Apa itu? Satu, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Saya punya duit, tiba gembok lagi rumah. Ampak gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Lima gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga, tolong itu uang. Iya. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Bupati. Pak Wakil Bupati. Bupati di rumah beliau dijaga sama Satpol PP. Kemana-mana di Cekawan. Kenapa? Karena punya ilmu. Tidak mungkin jadi Bupati kalau belem-belem. Dengar sambutannya tadi. Dengar sambutan tadi Bupati. Soalnya menandakan kehibuan. Ini nak didengar. Kehibuan. Dan tidak panjang-panjang. Ada juga itu pejabat kalau dia sambutan panjang sekali. Nah bukan dia ditunggu. Dan jelaskan juga maulid. Nah bukan kau pembawa hikmah maulid. Ilmu. Dia yang jaga kamu. Harta kamu yang jaga. Kata Ali yang kedua. Dengan ilmu. Kau bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada orang kaya. Kaya sekali. Tapi tidak tahu membaca. Pergi Makassar. Bingung dia. Sampai dia eja lah itu. Dia berulah-ulah membaca. Dia ajar sama anaknya. PEP. Tambah PEP. SOSO. PEPSO. DE DENT. Apa bacaannya? ODOL. Kena dilihat gambar. Makanya kau biar banyak duitmu. Kalau kau dong. Susah hidupmu. Sebaliknya. Dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Eh. Ustaz lagi bos. Orang-orang mahal. Tidak mau pergi penerbang. Kenapa? Mahal. Ini pesawat. Mahal tiket Ustaz. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kemana-mana saja saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Bupati. Saya belikan saya. Kalau tidak mahu. Tidak usah saya tidak pergi situ. Gara-gara apa? Ilmu. Dulu. 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 Waktu saya kecil. SD. Di kampung. Kampung saya asli kampung. Dewa pesawat. Tuh. Kita kejar. Kapal lalu tuh. Kapal lalu tuh. Pasang hubis. Kapal lalu tuh. Kapal terbang. Kapal lalu tuh. Kapal lalu tuh. Sebenarnya kejar. Sampai karena kita lihat. Dan lihat got. Masuk kita di got. Saya bilang dalam hati. Bisa jitu saya nanti naik pesawat. Saya bilang waktu itu. Bisa jitu saya nanti naik pesawat. Subhanallah. Allahu Akbar. Sekarang capek saya naik pesawat. Dibayarkan pula. Bahkan naik pesawat pribadi. Antar jemput. Pernah sering saya diantar jemput. Pergi khotbah. Cuma berdua saya di atas pesawat. Gara-gara apa? Bukan karena saya gagah. Tapi karena saya punya ilmu. Maka ada yang belajar. Kau belajar. Belajar. Biar kau jelek. Tapi kalau kau punya ilmu. Kau akan jadi orang berwibawa. Saya ini ceper. Ibu bupati tadi bilang. Kecil aja orangnya ini orang. Cuma gak mau bilang. Ini jelit juga ini. Saya akui saya tidak gagah. Saya akui saya tidak gagah. Tapi saya penuh persona.